Dasar kamu anak gak berguna, contoh tuh kakak kamu, rajin, gak kaya kamu, bla 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 bla, dan segala macem. Alright guys, yang harus kalian sadari bahwa kita semua diciptakan berbeda-beda, gue sama lo beda, lo sama kakak lo beda, bahkan yang kembar identik pun pasti ada perbedaannya. Kita semua punya kelebihan, kita semua punya kekurangan, tapi jangan sampai kekurangan itu kita jadikan alasan untuk kita bully dia, untuk kita ejek-ejek dia atau kata-katain dia. Misalnya, kita udah ngeliat kelemahan orang terus kita katain, dasar lo jelek lo, dasar bego, dasar lo gak tau diri lo, dasar gendut, gemprot, gak punya masa depan, macem-macem. Nah, lo pernah gak sih orang tua lo bilang lo kayak gini, dasar kamu anak gak berguna, contoh tuh kakak kamu, rajin, gak kaya kamu, bla 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 bla, dan segala macem. Gue pun kalau dikatain, dicap bego, dicap blow on, gue pasti marah. Apalagi kalau orang tua gue bilang, gue adalah anak yang gak berguna, ya tetep aja gue juga pasti akan marah. Tapi dengan gue marah, gue berontak, apakah itu semua akan menjamin mereka itu gak bakal ngata-ngatain gue lagi? Apakah itu akan menjamin bahwa orang tua gue gak ngecap gue sebagai anak yang gak berguna? Gue yakin gak? Lah terus, apa yang harus gue lakuin? Ini dia, gue harus tunjukin sama mereka, gue harus buktiin sama mereka, bahwa semua yang mereka bilang itu tentang gue, Itu salah. Gue harus mulai dari diri gue sendiri. Gue harus penuhi hidup gue dengan kata-kata positif, yang bilang bahwa gue pasti bisa. Tapi kak, gue ini orang yang sensitif banget. Aduh, gue paling gak bisa kalau dikatakatain terus, kalau dibully. Apalagi kalau nerima kata-kata kayak, lo bego, lo gak bisa apa-apa. Aduh, itu langsung masuk dalam hatiku, kak. Aku sakit sekali. Gimana caranya, kak? Gak usah khawatir, gue akan kenalin lo sama satu pribadi. Yang pasti pribadi ini akan nolongin lo, akan kasih lo kekuatan, dan lo pasti akan yakin kalau lo adalah masterpiece. Dia adalah Tuhan, dia adalah Yesus. Yesus rela mati buat kita semua, khususnya buat lo dan gue. Supaya kita sadar, kita ini dikasihi, kita dicintai, dan kita sangat berharga. Karena kita ini adalah ciptaan yang paling mulia dan paling sempurna. Waktu kita mengerti tentang hal ini, gue yakin banget apapun yang orang lain katakan tentang hidup kita, pasti gak akan terpengaruh apa-apa. Karena kita tahu, kita dikasihi. So guys, Tuhan bilang begini, Oleh karena, kamu berharga di mataku, dan mulia, dan aku mengasihi engkau. So guys, mulai dari sekarang, stop dengerin apa kata mereka. Tapi mulai fokus dengan apa kata Tuhan tentang hidup lo. Alright guys, intinya, jangan terpengaruh sama perkataan orang lain terhadap diri lo. Jadi diri lo sendiri. Ya mungkin teman-teman lo bilang, Lo cupu, lo norak, lo cemen, Chill, tenang aja, gak usah pedulin kata mereka. Yang penting adalah, lo bisa buktikan bahwa perkataan mereka salah. Gimana cara buktinya? Dengan semua prestasi-prestasi yang lo punya. Gue yakin banget, waktu lo tunjukin prestasi, mereka semua pasti akan mingkem. So, penuhi diri lo dengan kata-kata positif. Lo bisa ngaca di kamar bilang, lo hebat. Lo pasti bisa. Gue pasti meraih mimpi-mimpi gue. Gue yakin kata-kata positif itu akan membangkitkan semangat yang lo punya. Alright guys, gue mau ngingetin buat lo semua, buat teman-teman yang mau curhat, boleh banget kita terbuka buat kalian 24 jam. Jadi kalau kalian mau sharing, please langsung aja hubungi kita. Oh iya, jangan lupa support Super Youth terus dengan cara subscribe channel Youtube-nya dan follow Instagram kita ke atsuperyouth.id Alright guys, kalau gitu gue harus pambil dulu karena gue ada sesuatu yang harus gue kerjakan. Sampai ketemu next time. Kayaknya gue gak bisa jalan dulu nih. Ada seseorang yang harus gue tolong. Oke guys, Super Youth Generation, dan tap, so!